Pemerintah Muara Jambi telah mengajukan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2022. Formasi yang diprioritaskan ialah tenaga guru dan kesehatan, serta disusul dengan formasi umum lainnya. Beberapa waktu lalu pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan surat edaran terkait pengusulan kembali pengajuan P3K. Namun setelah dilakukan investarisasi oleh pemerintah Kabupaten Muara Jambi, jumlah kuota yang diajukan masih tetap sebanyak 406. Hal tersebut masih dalam tahap finalisasi. Menanggap hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi Budi Hartono menyampaikan bahwa terkait usulan jumlah P3K telah dilakukan inventarisasi dan saat ini masih dalam tahap finalisasi, terutama formasi tenaga kependidikan, di mana untuk tenaga kependidikan diusulkan sebanyak 353, di mana nanti guru yang telah mengabdikan diri ini akan diprioritaskan. Namun setelah dilakukan inventarisasi, angka yang diusulkan masih sama sebanyak 406 orang. Tidak adanya penambahan hal ini dikarenakan keselarasan pendidikan yang memenuhi persaratan. Kita memang kemarin sudah melakukan inventarisasi terhadap jumlah P3K dan sekarang sedang dalam proses finalisasi lah. Tidak, nanti terutama sekali untuk tenaga pendidik ya, untuk diterapaskan. Dan nanti itu bisa dikembang untuk tenaga-tenaga lain. Berapa? Tidak ada penambahan lagi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada penambahan lagi. Itu kalau yang kita inventarisasi kemarin, itu kan keselarasan pendidikannya. Jadi, murni memang syarat-syarat utama yang harus dipenuhi, itu sebanyak 6 orang itu yang baru bisa menyelamatkan. Nopia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.